Intro Cerita Billy Syahputra soal orang tua restui hubungannya dengan Memes Billy Syahputra dan Memes Pramanswari tengah ramai menjadi perbincangan publik Billy dikabarkan telah memperkenalkan Memes kepada keluarganya Warganet pun berhasil dibuat heboh dengan hal tersebut Tak sedikit yang berharap keduanya segera melangkah ke pelaminan Saat ditemui di studio Trash 7 Billy mengatakan tidak ada pertemuan secara langsung antara keluarganya dengan Memes Namun Billy mengatakan perkenalan Memes dengan keluarganya hanya melalui sambungan telepon Gak ada pertemuan, cuma telepon doang, ungkap Billy Syahputra Enggak lah, cuma biasa aja telepon-telepon bapak, Billy sama Memes, lanjutnya Billy pun masih menampak adanya hubungan spesial diantara dirinya dengan Memes Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan Memes hanyalah sebatas teman saja Belum apa-apalah, masih teman kita Jawabnya dengan santai Meskipun begitu Billy tak menampik bahwa keluarganya setuju melihat kedekatannya dengan Memes Pramanswari Bagi Billy Syahputra, keluarganya selalu mendukung apapun keputusannya asalkan masih positif Papa Mama mah setuju-setuju aja Maksudnya ya dukung-dukung aja lah Apapun yang Billy lakukan selagi positif ya Jelas Billy Sama halnya seperti Memes saat ditemui di tempat yang sama Ia mengaku bahwa hubungannya dengan Billy Syahputra hanyalah sebatas teman dan rekan kerja Kalau aku sama Kak Billy mah, sama aja sih kita kerja bareng aja Kalau asyik itu udah dari dulu kan, terangnya Memes Pramanswari Memes Pramanswari juga mengaku bahwa dirinya dan ayah Billy tak sempat berbincang secara intens Hal tersebut dikarenakan pertemuan Memes dengan ayah anda Billy terjadi saat keduanya di lokasi syuting Sebenarnya gak sempat ngobrol di backstage Juga karena lagi ribuh banget kan Kita left dan aku ada di setiap segmen Aku ganti baju terus Tadi jadi gak sempat ngobrol Jelas Memes Bagi Memes Pramanswari, sosok ayah anda Billy merupakan sosok yang baik dan juga ramah Ia pun tak menampik bahwa banyak yang mendoakan dirinya dengan Billy berjodoh Ia hanya meminta doa terbaik untuk hubungannya dengan Billy Syahputra Baik kok papanya Ramah juga Orangnya lucu Ungkap Memes Kalau aku sih bersyukur banget semuanya udah support di luar sana Tapi kalau jodoh kan di tangan Allah Kita lihat aja ke depannya gimana Pungkasnya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Dipertemukan dengan orang tua Billy Syahputra Memes Pramanswari ngaku terkesan Welcome banget Teka teki hubungan Memes Pramanswari dan Billy Syahputra masih menjadi perbincangan Terutama karena Memes Pramanswari dan adik kandung mendiang Olga Syahputra Seringkali berkolaborasi dan tampil bersama dalam video-video di kanal Youtube Billy Syahputra Hingga baru-baru ini Memes Pramanswari dikabarkan telah dikenalkan Billy Syahputra Kepada orang tuanya Namun Memes Pramanswari menyebut bahwa pertemuan itu tidak berlangsung lama Karena ia sedang dalam proses syuting Pertemuannya dengan orang tua Billy Syahputra itu pun menjadi Kali pertama bagi Memes Pramanswari Sebelumnya Memes Pramanswari dan orang tua Billy Syahputra hanya sempat berbincang melalui saluran telepon Cuma kenalan dari telepon terus tadi baru ketemu Terang Memes Pramanswari Menurut Memes Pramanswari, Nuruhman, ayah Billy Syahputra Sangat baik hati, ramah, dan humoris Biasanya kalau ketemu sama orang tua bisa tegeng atau gimana Tapi orangnya welcome banget katanya Memes menambahkan bahwa saat pertemuan ia sedang dalam proses syuting Tayangan langsung Ia mengharuskannya untuk mengganti pakaian berkali-kali Karenanya ia dan orang tua Billy tidak dapat berbincang terlalu lama dan lebih mendalam Tidak ada cukup waktu bagi orang tua Billy Untuk mengajaknya berkunjung ke kediaman mereka Meski begitu sebenarnya Memes telah berkali-kali mengunjungi rumah Billy Untuk keperluan konten Youtube Kita biasanya konten Youtube di rumah Kak Billy Karena di bawah dipikin kayak studio kecil gitu Tuturnya Jadi kalau ada apa-apa kerjaannya pasti di tempat dia Tandasnya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyatakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Mamoswari dihujat netizen sampai nangis Bili Syahputra Kalau kamu bukan siapa-siapa Di hadapan Bili Syahputra, Memes Mamoswari benarkan bahwa dirinya pernah nangis Karena dibully oleh netizen Hal itu diungkapkan Memes Mamoswari untuk menjawab pertanyaan Bili Syahputra Benar pernah nangis gara-gara dibully? Tanya Bili Syahputra Menurut Memes Mamoswari Benar dirinya pernah nangis karena dibully Pernah Ungkapnya Lantas Memes balik bertanya pada Bili Syahputra apakah enak dibully Sekarang saya mau bertanya Enak tidak dibully? Ujar Memes Bili Syahputra mengunturkan Untuk saat ini enak-enak saja lantaran dirinya sudah terbiasa Kalau untuk saya sekarang enak-enak saja tuturnya Bili Syahputra mengungkapkan bahwa Memes Mamoswari saat ini sedang disorot oleh orang-orang Kan kamu lagi disorot sama orang-orang Ungkapnya Menurut Bili Jika Memes bukan siapa-siapa maka tidak akan jadi perbincangan para netizen Lantas Memes mengatakan bahwa dirinya juga manusia biasa Yang bisa menangis Iya saya juga manusia biasa tuturnya Menurut Memes Kabar tersebut memang benar tetapi mulai hari ini dirinya tidak akan menangis lagi karena dibully Bully itu terjadi ketika Memes sedang sakit dan netizen sampai bicara agar Memes mati Banyak ketika sakit di Om Nama Sampai ada yang bilang Kak Memes jangan buru-buru sembuh ya Mati aja deh Ujarnya Namun Memes Mamoswari mendoakan yang terbaik bagi para netizen Semoga sukses, sehat dan bahagia selalu Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Mamoswari izinkan Bily Syahputra temui mamanya di Surabaya Dalam rangka apa Bily Syahputra akan menemui mamanya Memes Mamoswari di Surabaya Memes Mamoswari juga mengizinkan Bily Syahputra untuk bertemu dengan mamanya Bily Syahputra menyampaikan akan bertemu dengan ibunda Memes Mamoswari jika ada kesempatan Mendengar ungkapan Bily Syahputra tersebut Memes Mamoswari menanyakan dalam rangka apa Dalam rangka apa? Tanya Memes Mamoswari Bily Syahputra kemudian menjelaskan dirinya Akan bersilaturahmi sekaligus Berkenal sebagai calon menantunya Dalam rangka silaturahmi Berkenalan saya sebagai menantu Ucannya Memes Mamoswari kaget mendengar hal tersebut Dan memukul Bily Syahputra sambil tertawa Bily Syahputra pun menjelaskan maksudnya Dalam rangka silaturahmi karena dirinya Teman Memes baik dalam bekerja maupun berbincang Saya sebagai temannya Memes yang sering banyaknya Ketemu kerja bareng dan ngobrol bareng tambahnya Menurut Bily Syahputra, silaturahmi akan menambah Kawan dan juga rezeki Mudah-mudahan tidak hanya dadakan pengennya Ada tujuan niat ingin ke Surabaya Bertemu mamanya Memes sambungnya Bily Syahputra bertanya kembali pada Memes Mamoswari Apakah dirinya diizinkan? Boleh tidak? Tanya adik kandung mendiang Olga Syahputra Memes Mamoswari menjawab boleh Dan kemarin mamanya juga sudah bilang Boleh Mama kemarin sudah bilang kan Jawab Memes Mamoswari Bily Syahputra langsung menginstruksikan pada timnya Untuk menjawabkan dan menyiapkan tiket Untuk berangkat ke Surabaya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Mamoswari mengaku berkali-kali diajak Bily Syahputra menikah Bily Syahputra agaknya sudah siap mental untuk menikahi kekasihnya Memes Mamoswari Keinginan Bily untuk segera naik pelaminan disampaikan oleh Memes Yang mengaku sudah berkali-kali diajak menikah Hal itu disampaikan Memes dalam perbincangan dengan Mama Ella di kanal Youtubenya Belum lama ini Menurut Memes Awalnya ia mengira Bily bercanda Beli sering ajakin kamu menikah Dimana tanggapan kamu Tanya Mama Ella Awalnya aku kirain dia bercanda Jawab Memes Memes kemudian menyadari Kalau Bily serius ingin mengajaknya menikah Ia pun menceritakan pengalaman tersebut Dengan mimik bahagia Tapi kayaknya kok agak-agak Enggak bercanda gitu Ujar Memes sambil Menebarkan senyum Perempuan kelahiran Gresik 29 Agustus 1996 itu mengaku Bily tak henti-hentinya mengajaknya naik pelaminan Tak hanya sekali dua kali Melainkan sering Mendengar kisah Memes tadi Mama Ella lantas menilai bahwa Niat Bily mengajak Memes menikah adalah Hal serius dan bukan sebatas omongan belakang Nah biasanya nih Kalau nanyanya berkali-kali itu Kayaknya bukan cuman omongan deh ya Sayang Tandas Mama Ella Dalam kesempatan tersebut Mama Ella juga membaca sifat Memes Menurut penerawangannya Memes memiliki sifat suka bicara apa adanya Namun Memes merupakan Memes merupakan tipikal orang yang tidak suka Dan tidak bisa mengombang Selain itu Menurut Mama Ella Memes merupakan orang yang luas pemikirannya Serta Sangat ramah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Thank you Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini